Oh ibu tahu ada yang sakit tidak patut dijemur orang sakit boleh tidak dijemur ada tiga penyakit yang tidak usah dijemur ada tiga penyakit yang tidak usah dijemur kata Imam menawami al-bantani dijelaskan dalam kitab ini ada tiga penyakit yang tidak usah dijemur tapi di doain penyakit apa Ustadz kalau ada orang sakit tidak usah dijemur kata dia tidak usah dijemur kalau juga mau anterin makanan tidak usah dijemur kerabak kerabak jadi buat masalah kalau dijemur yang pertama apa yang pertama kalau ada orang sakit yang pertama sakit mata tidak usah dijemur pulang ibu tidak ada kacamata balik kacamata ini yang bilang memang menawai al-bantani jadi orang sakit mata tidak usah dijemur tidak ada kewajiban untuk menjemur orang yang sakit mata tetapi tetap didoakan biar obat sakit mata paling maju selain itu adalah kencing ibu tapi sangat cekat barang najis tidak bisa jadi obat barang najis tidak bisa jadi obat mata yang pertama walaupun ibu baik ibu sayang ibu kasih aji keluarga yang satu ini cukup didoain kasih hadiah tidak usah dijemur yang kedua tidak usah dijemur sakit apa besor imam menawai bilang orang besoran tidak usah dijemur kenapa lo kak kita bisa bisa kena tampar yuk sakit no besor kena tampar dimana pakai nanya boleh apa apalagi besoran sepatu sensitif jangan ditanya cukup didoakan jadi besoran orang sakit besor tidak bertubuh dijemur paham ya walaupun kita temui sayang kasih keluarga berlubuh kenapa itu apa bahasanya tertutup privasi jangan kemudian yang ketiga kata imam menawai al-bantani apa penyakit yang ketiga tidak usah dijemur tetapi didoain dan bawakan hadiah apa sakit gigi nanti tulis sakit ini sakit gigi bu